Hai menurut selamat datang di hobi ikan ID apa kabar semoga baik-baik saja dan sehat selalu Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang media filter lagi ya karena masih banyak yang belum apa ya belum tahu isinya apa aja dan belum paham cara atau susunannya bagaimana itu masih untuk para pemula ini teman-teman ya khususnya untuk para pemula ya ya kita sering-sering ajalah ya Jadi sekarang saya akan bahasa gini tentang susunan media filter aquarium ya yang sangat cukup lah ya dan sangat baik menurut saya ini dan saya akan mencontohkan media filter ini nih ya punya saya nih untuk media filternya sudah di sudah matangnya sudah ada di dalam nanti saya akan bahas satu persatu satu cember satu cember dan ini saya menggunakan filter talang terang temen-temen ya filter terang berukuran 140 kalau nggak salah ya ini soalnya ini kan akwariumnya 150 panjangnya Masya kurangin filter talangnya karena buat siku-siku itu tuh siku-siku tutup ini ya tutup ininya nih jadi barang kelihatan sih box filternya jadi depan tuh nggak kelihatannya seperti ini nih jadi gak terlalu mencoret pemandangan gitu temen-temen ya jadi menghalangi pemandangan jalan lah kalau ada filter di atas gitu jadi kurang indah aja bisa tutup dengan triplek ya cuma itu mempaku-paku nya masih kelihatan tuh belum ditutup pakai scotlet Oke guys kita langsung saja way lah ya nya Oke kita langsung ww pokon emang jadi saya ini kita mulai dari kompa dulu ya ini sebelumnya saya pakai filter kaca ya yang bok filter kaca itu cuma yang kaca dikarenakan itu tekor yang kaca ya luber terus itu walaupun saya sebelumnya pakai pompa yang 2500 cuma masih tetap luber dan kalau kaca itu susah untuk dimodifikasinya kalau kita luber kita mau membuat apa mau ngegedein lubang yang cembernya nih lubang seperti ininya nih itu kalau kaca gak bisa ya susah karena bisa dipotong pakai cutter sedangkan kalau ini enak kalau luber kita tinggal kasih lubang lebih besar lagi untuk lubang antar cembernya temen gitu jadi saya ya buat yang filter aja nih buat sendiri untuk cara pembuatannya link videonya dari deskripsi ini ya cara pembuatan media filter talang ya Oke teman-teman kita langsung bahas ya cember pertama saya di sini diisi dengan beberapa media filter mekanis ya dan ini saya pempenyam menggunakan muka yang besar 3500 3600 liter per jam lalu masuk ke sini ke cember pertama dan di cember pertama ini ini isinya di dalamnya itu ada beberapa media filter ya sekarang sudah dipasang ini sudah dipasang mungkin ini saya bisa kasih gambaran aja seperti ini nih Nah ini saya paling bawah itu kasih Oh jabmat ya jabmat asal yang seperti serat itu ya jabmat ya kasih dari sini sampai sini saya full kasih sebesar book filter ini ya besar cember yang ini terus sediatasnya lagi saya kasih dengan ini ini nih busa Green Wall ya bisa Green Wall lalu saya tutup menggunakan tutup yang cember pertama itu ya yang sebelumnya saya udah buat di sebelum di pembuatan cember ini terus setelah tutup itu saya kasih busa temen-temen ya saya kasih busa busa biasa busa seperti ini nih dan bawahnya kalau misalkan cembernya besar ya cember pertamanya itu besar kita bisa dikasih dengan bioblok ya seperti ini bioblok nah seperti ini bioblok atau apa saja lah yang yang berisi mekanis gitu temen-temen ya mau jabmat mau bioblok mau busa Green Wall yang bawahnya terus keatasnya saya kasih busa biasa ya busa biasa seperti ini ini misalnya terus masuk ini kesini dari cember pertama masuk ke cember kedua nah cember kedua ini saya langsung ke apa ini media filter biologis bawahnya temen-temen kita lihat ya ini saya lapisin lagi dengan busa ya biar lebih tersaring aja nih nih temen-temen nih kita lihat ya tak jelingin dulu ya nah itu dia temen-temen ya kayaknya kalau saya nggak kasih busa lagi ini air mengalir ke atas jadi kurang tersaring aja gitu temen-temen ya mengalir ke atas kurang tersaring nah jadi kalau kita kalau saya kasih ini nih kasih busa lagi jadi ke bawah tersaring sama media filter biologis ke atas juga disaring sama busa ini nih dan untuk isi yang bawah ini saya menggunakan campur ya saya langsung campur di cember kedua itu saya kasih biobal seperti ini terus kasih bio rambut ya terus saya kasih batu apung ya tetap seperti ini betul laparok terus karang jahe saya isi disini ya karang jahe terus bioring ya bioring sedikit jadi disini ada 12345 ya enam ya jadi disini saya kasih enam media filter biologis diondaki media ditarik campur ya mulai dari biobal biopom eh biobal biorambut terus batu laparok batu apung karang jahe sama bioring yakutuh seperti itu bioring ya nah disini saya campur semuanya kesini lalu masuk lagi kesana tetap lainnya ya dan di atasnya saya kasih eh busa lagi biar air yang yang mengalir di atas media filter biologisnya itu tersaring lagi di kapas ini temen-temen ya jadi tersaring lagi ke sini lalu masuk ke sini temen-temen ya kita lihat perdagat dulu lalu masuk ke sini temen-temen ya ke cember ketiga disini sama saya dicampur seperti media filter yang kedua ya yang sebelumnya nih dan diatasnya saya kasih karbon aktif ini ya kalau yang ini dikasih kapas lagi atasnya di atas airnya kalau ini saya kasih karbon aktif ini sama ya ini ada ada biobal ya ini udah mulai ada bakteri-bakterinya yang lihat udah seperti lumut gitu ya terus ada biorambut udah matang banget ini filternya soalnya udah ada dua bulanan lah terus ada batu apung juga sama batu apung terus karang jahe batu laparok di dalam ya dan lain sebagainya sama menjadi seperti itu temen-temen dan disini di dalam ini ada batu jeolite ya sedikit dan sebelumnya saya diisi sisa yang di kolam di kolam ikan ya kolam poi saya masukin ke sini batu jeolite seperti ini dan ini untuk isi media filter ketiga yaitu cember ketiga seperti ini aja nih isi-isinya ya Nah jadi ada batu gula parok karang jahe terus ada biobal biorambut batu apung dan batu zeolite ya terus yang atas ini karbon aktif dan temennya jadi sudah tersaring di yang pertama oleh filter mekanis masuk ke yang kedua biologis dan atasnya tambah lagi busa masuk lagi kesini biologis sama karbon aktif terus ke cember ya terakhir itu yang keempat yaitu saya dikasih bioring keramik sama karang jahe terus lampu upi temen-temen ya lebih keluar disini ini airnya jernih banget ya setiap hari ini jernih jadi setelah kotor disitu keluar disini dijamin itu lainnya pasti langsung jadi jernih ya walaupun di bawahnya ngabrul gitu temen-temen ya ngabrul kotor banyak kotoran tapi kalau sudah melewati tahap-tahap filter filter seperti ini ini dijamin bersih ya sampai berbulan-bulan karena ini juga udah dua bulan saya belum ganti nah apa-apa filter masih belum ada yang diganti mulai dari apa itu tuh busanya juga udah hidung gitu ya udah hitam ya udah lecek saya gak ganti-ganti ini belum ari ya gantinya tapi air masih tetapkan nih temen-temen ya sebenarnya bukan 4 cember ya bukan 1234 ya ini sebenarnya banyak kayaknya satu nih terus ini tuh dua cember ya nih saya yang garis spidol merah ini ini cember ya karena di sini masuk ke bawah airnya ke atas ini masuk lagi ke bawah jadi dua cember sulit ke bawah ini masuk ke sini dan ini cember lagi sebenarnya disekat lagi nih ya disekat lagi disini bawahnya dimasuk ke atas lagi masuk lagi ke bawah jadi ini total cembernya sih kalau dibukainnya ya 123456 cember ya sama yang pertama itu dan kalaupun ini filternya enggak bagus gitu temen mungkin saya harus banyak ganti air ya karena ini sangat malas banget kalau harus ganti air akuarium sebesar ini ya ya lumayan juga nih 1,55 meter ya temen-temen ya satu meter setengah ini jadi kalau harus ganti air tuh eh capek banget dan malas makanya kita harus diperbaiki di bagian filter dan pompa nya temen-temen pompa diusahakan semaksimal mungkin yang mempunyai yang bagus yang agak besaran lah hasilnya dan filternya yang lengkap juga dan ini sedikit ikan-ikannya nih ini cuma ikan-ikan lokalan semua ya nih balidra maru ya marunya juga gak terurus ada oscar oscar citarum wes kenapa tuh oscar citarum ada sama oscar citarum dan nilainya nilain dia ini nih nilain dia balidra dan teman-teman ya temennya masih 40 sentian ya dan ini untuk predator-predator lainnya saya eksekusi lagi ke ikan-ikan ekak korema koreum kecil dikarenakan disini ukurannya beda-beda ya jadi banyak korban ya aligator saya masukin lagi ke kolam karena disini galak banget Oke segitu aja ya temen-temen jadi saya akan perlihatkan sekali lagi ya untuk isi media filternya itu yang pertama ada serat yapmed busa green wall terus ada busa biasa ya kapas ada biobal biorambut batu apung batu laparok karang jahe batu yolit karbon aktif dan yang terakhir yaitu lampu yupi ya temen-temen ini untuk membantu aja biar air gak hijau jadi total ada 10 dan 11 sama lampu yupi temen-temen ya Oke temen-temen terima kasih telah menonton jangan lupa yang belum like dan belum subscribe silahkan di-like dan di-subscribe dulu semoga videonya bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan untuk para pemula ya temen-temen sampai jumpa kembali di video saya berikutnya salam habikan ID